Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dindadid taklifiati Vima dan ditanmiyati Manhajid girosah Min ustazinat Weni imoliza Kama arasna Annamu Ditanmiyati manhajid girosah Kasih rindid jad Walan Salah bahas Anmodil Sailor wakil mistagar Nah, yang pertama Model Sailor Model ini membentuk Proses perencanaan kurikulum Dan kurikulum menurut Sailor Adalah sebuah rencana Yang menyediakan kesempatan belajar Bagi orang-orang yang akan dididik Kemudian ada 4 langkah Pengembangan kurikulum model Sailor Yang pertama, perumusan tujuan Sailor mengklasifikasikan Tujuan menjadi 4 domain Yaitu pengembangan pribadi Kompetensi sosial Keterampilan belajar yang berkesenambungan Dan spesialisasi Yang kedua, merancang kurikulum Yaitu tahapan yang menentukan kesempatan belajar Untuk setiap domain Bagaimana dan kapan kesempatan belajar itu diberikan Yang ketiga yaitu Intenasi kurikulum Yaitu tahapan menentukan metode dan strategi yang akan digunakan Yaitu menjalin hubungan Dan berinteraksi dengan para siswa Dan yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum Evaluasi kurikulum disini meliputi dua hal Yang pertama yaitu evaluasi dari seluruh program pendidikan sekolah Seperti tujuan, subtujuan, dan sasaran Keefektifan pengajaran akan pencapaian siswa Dalam bagian tertentu dari program Kemudian yang kedua yaitu evaluasi dari program evaluasi itu sendiri Proses evaluasi kemungkinan Perencanaan kurikulum menetapkan Apakah tujuan sekolah dan tujuan pengajaran telah tercapai Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan Disini ada enam kelebihan model seluruh Yang pertama Kurikulum dapat digunakan sebagai rencana kegiatan pembelajaran Kemudian kurikulum dapat digunakan untuk mempengaruhi proses belajar Kemudian kurikulum dapat digunakan sebagai tujuan hasil belajar Kemudian kurikulum dapat digunakan sebagai hasil belajar Dan kurikulum dapat digunakan sebagai evaluasi pembelajaran Dan yang terakhir, kurikulum merupakan pengalaman belajar Nah, yang terakhir yaitu kekurangan model selor Di sini, kami akan memaparkan tiga kekurangan model selor Yang pertama, ketidakrelevansinya pendidikan dengan kurikulum yang berkaitan dengan tuntutan tujuan di era modern Yang kedua, adanya masalah kursus pendidikan yang berkaitan dengan peningkatan aspek pendidikan Demi menghasilkan penuh hukum yang berkualitas sesuai dengan kurikulum yang diajarkan Kemudian yang terakhir, kekurangannya yaitu Terdapat kesenjangan efesiensi antara terselenggaranya pembelajaran dengan menggunakan kurikulum tersebut Yang berkaitan dengan usaha memanfaatkan kesempatan dalam proses pendidikan Next Model Kemis dan Tagat Yang mana, model Kemis dan Tagat ini merupakan pengembangan dari model Kadlevin Karena kedua model ini memiliki empat komponen yang sama Yang pertama, komponen perancanaan Yang kedua, komponen tindakan Yang ketiga, komponen observasi Dan yang keempat, komponen refleksi Jadi yang membedakan antara kedua model ini yaitu Model Kemis dan Tagat ini menggabungkan komponen tindakan action dengan pengamatan observasi Nah, model kurikulum ini berdasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial Yang mana model ini mencakup suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa, guru, struktur sistem sekolah Pola hubungan pribadi dan kelompok dari sekolah dan masyarakat Serta dibawa dari pengetahuan profesional Nah, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah model Kemis dan Tagat Yang pertama, refleksi awal Refleksi ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di suatu kelas atau sekolah Dan dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi Langkah yang kedua yaitu penyusunan perencanaan Yang mana penyusunan perencanaan ini didasarkan pada perencanaan bagaimana cara pemencahan masalah yang terjadi Langkah yang ketiga yaitu pelaksanaan tindakan Jadi pelaksanaan tindakan ini dilakukan sebagai upaya perbaikan, peningkatan atau perubahan keputusan Yang berhubungan dengan masalah dan melaksanakan keputusan yang telah diambil dan menjalankan yang telah disusun Langkah yang keempat yaitu observasi atau pengamatan Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari fakta-fakta tentang permasalahan yang telah terjadi Dan langkah yang kelima yaitu refleksi Jadi yang dimaksud dengan refleksi yaitu kegiatan analisis, sintesis, interpretasi terhadap semua informasi yang diperoleh saat kegiatan pindakan menilai tentang kekuatan dan kelemahan rencana Yang telah disusun tadi dan merencanakan ulang kegiatan tersebut untuk memperbaiki reaksi sebelumnya Refleksi awal perlu dilakukan agar kita dapat menghidang diplikasikan suatu masalah Nah, jadi makin banyak permasalahan yang ingin dipecahkan, semakin banyak pula siklus yang akan dilalui Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!